Selain menghadiri rapimnas relawan Samawi, Presiden Joko Widodo juga menghadiri acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap di Sentul Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berpesan kepada relawan agar tidak salah pilih pemimpin di Pilpres 2024. Jokowi mencontohkan kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO. Kata Jokowi, Indonesia butuh pemimpin bernyali yang tak mudah digertak karena Indonesia negara besar. Kepada relawan, Jokowi minta jangan sampai salah memilih pemimpin di Pilpres 2024, 2029, dan 2034. Karena tiga periode itu menentukan keberhasilan Indonesia melompat jadi negara maju. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa ke WTO kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar awapun. Setuju? Oleh sebab itu dalam tiga kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di tiga periode. Dengan tantangan global ke depannya semakin berat, menurut Jokowi, Indonesia harus dipimpin sosok yang berani mengambil risiko. Tetapi Jokowi tak menyebut spesifik tokoh yang dimaksud dan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih di Pilpres 2024. Tifal Solesa, M.A. Favorit, Kompas TV Jakarta.